Oke, kasih ke bapak. Nggak ada yang boleh main HP di kelas. Uh, larangan main HP ini ngebeling. Ya ampun, semoga layarnya nggak pecah. Astaga, layarnya hancur. Maaf ya, tapi kayaknya kamu harus beli yang baru. Sekarang, aku bisa mainin HPku yang layarnya rusak ini. Kalau ingin membuat layar pecah, pasang saja ini di layarmu. Mirip pecah beneran, kan? Misi berhasil. Hah? Kok HPmu nggak disita Pak Smith? Banyak orang tak tahu kalau guru masih terus bekerja setelah bel sekolah. Fuh, menilai ulangan ini bikin aku lelah. Andai saja bisa tidur sebentar. Waduh, semua coretan merah itu cuma punya satu arti. Nilai D. Baik, sepertinya Bu Appleby sekarang bisa istirahat. Uh, kalau bisa ke ruang guru tepat waktu, aku masih bisa nonton sinetron sebentar. Tapi, Bu Guru nggak tahu Kate dari tadi sembunyi demi menunggu waktu yang tepat. Bagus, semua aman. Kayaknya Bu Appleby udah selesai menilai ulangan tadi pagi. Punyaku mana ya? Serius? Aku dibilang dodol. Nggak mungkin, padahal aku udah belajar semalaman. Kayaknya aku masih beruntung. Untuk prank ini, kamu butuh gelas kosong dan slime coklat seperti ini. Kalau diratain sedikit, slime ini bisa terlihat seperti kopi tumpah. Mirip aslinya banget, kan? Jangan lupa ditarik-tarik supaya mirip cipratan sungguhan. Apa? Aku cuma pergi 2 menit. Kok bisa gini? Coba aku periksa. Nggak tembus sampai ke bawah-bawah, kan? Tunggu sebentar. Kayaknya ini bukan kopi. Aku nggak tahu ini apa. Tapi lengket banget. Ya ampun. Botol semprot punya banyak kegunaan. Terutama bersin palsu. Lihat ini, teman-teman. Hachim! Kate, tutup paket tisu. Kamu sukses mengiseng ibu Applebee. Tapi kenapa cuma sekali? Aduh, Kate. Lagi-lagi? Benda ini sangat berharga, kan? Kamu juga bisa menjahili orang tuamu. Hachim! Jorok! Maaf, agak flu. Kumanmu masuk ke kopi ibu. Cukup! Cukup! Kamu nggak usah sekolah hari ini. Ibu akan bilang ke gurumu. Ya, sempurna! Oh, tampaknya Kate tidak masuk hari ini. Beres! Beres! Sekolah libur hari ini. Makasih, ibu. Aku mau istirahat biar sembuh. Trik botol semprot, sukses lagi! Dalam hidup, ada hal-hal yang tidak suka kamu kerjakan. Seperti PR. Gimana cara ngatasinnya? Tapi percayalah, solusinya jauh lebih mudah dari yang kamu kira. Hei, itu lipstik. Dengan sedikit ide cerdik, kamu bisa mengubah nasibmu. Jangan lupa menggosoknya, Jennifer. Kamu tampak kurang sehat. Apa kamu sakit? Iya nih, aku lagi males ke sekolah. Sekolah kadang membosankan. Ingin membuatnya lebih seru? Jangan kemana-mana. Kami akan menunjukkan beberapa kiat-kiat pintar yang pasti memperseru suasana di kelas. Jadi, duduklah dan tonton kiat-kiat sekolah yang lucu dan berguna ini. Semoga semua muat di tas. Aku telat. Kenapa aku telat mulu sih? Ayo dong, masuk. Please, muat. Sejak kapan kakiku sekuat ini? Repot banget kalau telat. Mungkin aku harus cari ide. Aku punya ide bagus. Mau memakai hudimu sebaik mungkin taruh barangmu di tengahnya kayak gini. Lalu bungkus yang kuat pakai tudungnya. Tarik talinya sampai rapat dan buat simpul di atasnya. Lalu ikat lengannya menjadi pegangan. Dua simpul lebih bagus. Hei, lihat tas baru imut cake. Bahkan ada kantong ponselnya. Mantap. Ya ampun, nilaiku jeblok lagi. Pasti diomelin mama nih. Kenapa nilai kamu jelek terus? Mama kecewa sama kamu. Gah, aku takut. Hei Jen. Kamu kenapa? Nilai F bisa gampang dibenerin kok. Nih, lihat. Aku coret-coret sedikit ya. Sekarang nilaimu A. Kamu pinter banget, Kik. Nih, ucapan terima kasihku. Oh, makasih. Ah, senengnya bisa bantuin temen. Mau tahu trik lainnya? Dengan sedikit kreativitas, kamu bisa mengubah nilai berapapun. Kenapa harus pasrah dapat nilai D kalau bisa dijadikan A? Halo nilai A. Saatnya tukar kreativitasmu dengan permen dan coklat, Kik. Aku adalah pengendali nilai. Kate beli gulali di mana? Hei! Jadi gini. Oh, dasar, Kate pelit. Sini. Nggak asik banget, kan? Halo? 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 HP ku mati. Hmm, ku cas dulu deh. Hah? Dikit lagi. Masuk dong. Cepat, cari ide, Jen. Sampai jumpa, gulali pink. Wow, lihat deh. Akhirnya. Loh, gulaliku mana? Pasti kamu kan, Jennifer? Hei, jangan dihabisin. Kok Kate ngerjainnya lancar banget? Hei, jangan nyontek. Pelit. Wow, dia tahu jawaban nomor lima. Ih, nyebelin. Lihat dikit aja kenapa. Hah, oke. Aku cari jawaban sendiri aja. Hah. Masih mau nyontek? Nih, ku kasih bonus. Serem, kan? Pasang benang ke laba-laba mainan. Terus tempel ke bukumu. Tempel laba-labanya juga. Beres. Pasti bukuku bakal dibuka. Akhirnya nilaiku bakalan bagus. Mari kita lihat. Ah, laba-laba? Makanya, belajar, Jen. Keripiknya enak banget. Tapi tanganku jadi kotor. Nggak ada siapa-siapa, kan? Bersih lagi. Fix banget. Kemanapun Kate pergi, jejaknya pasti berceceran. Tuh, makanannya nggak pernah rapi. Ninggir. Mana aku terus yang bersihin. Dia malah asik nonton. Lihat aja ya, Kate. Kate doyan keripik, kan? Oke, ku bikinin keripik yang spesial nih. Potong dasar kaleng keripik. Terus ganti dengan tisu. Hati-hati. Lalu taruh ke tempat semula. Misi selesai. Hati-hati. Hah? Hah? Kosong? Baru juga sebentar. Oh. Untung persedianku banyak. Ahem. Aha. Uh-oh. Ambil payung, Kate. Hujan keripik enak datang. Uh. Kok bisa gitu? Bersihin ya. Tidak. Tidak. Terima kasih telah menonton!